Cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Pada saat ini, Xiaoyan sudah bangun dari ilusinya. Dia telah menelan 4 dari 8 pil keberuntungan. Dan di tangannya saat ini, masih ada 4 yang tersisa. Xiaoyan berencana untuk tinggal lebih lama lagi, dan melihat apakah dia dapat menerobos langkah ke-7 dalam satu gerakan. Dengan demikian, kesenjangannya terhadap klon Yuwanshan akan semakin diperpendek lagi. Saat klon Yuwanshan melawan Tian Sun, tubuhnya secara paksa dipromosikan menjadi bintang 8 keabadian fisik. Untungnya kekuatan Xiaoyan sudah mencapai keabadian kaisar langkah ke-6. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengendalikannya sesuka hati di masa depan. Alasan mengapa klon Yuwanshan dapat dipromosikan dengan paksa, itu karena Xiaoyan menyimpan darah suci yang ia peroleh dari cimi di masa lalu. Namun konsumsi kali ini sangat besar, sehingga darah suci yang terkandung dalam tubuhnya hanya tersisa sedikit. Dengan klon Yuwanshan yang menembus 8 bintang keabadian fisik, kekuatan tempur Xiaoyan sekali lagi ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun meskipun kali ini Tian Sun terbunuh, Xiaoyan juga membayar mahal karena kehilangan domain dewa abadinya. Hahaha, dengan kekuatan keabadian kaisar langkah ke-6 ku, dikombinasikan bintang 8 dari klon Yuwanshan, sekarang aku memiliki kualifikasi untuk menghadapi langkah ke-9. Ningyao, tunggu saja. Sebagai teman yang baik, kamu harus segera menyusul rekan satu timmu ke alam baka. Ucap Xiaoyan, matanya berkilat tajam. Huh, domain dewa abadi. Sayangnya apa yang kurang sekarang adalah domain dewa abadi. Jika ada kesempatan, yang terbaik adalah segera menciptakan kembali domain dewa abadi. Kumam Xiaoyan sambil mengutuk di dalam hatinya. Kehilangan domain dewa abadi masih merupakan kerugian besar bagi Xiaoyan. Itu sama saja dia kehilangan metode yang sangat penting dalam pertempurannya. Dan saat musuh yang dihadapi menjadi lebih kuat. Orang kuat yang bisa menembus langkah ke-5, dan keatasnya secara alami sudah memiliki domain dewa abadi. Pada saat itu akan sangat merepotkan, jika memasuki domain dewa abadi pihak musuh. Hal ini akan menjadi titik lemah Xiaoyan. Sementara dia masih berpikir dan berencana untuk terus tinggal di gua penciptaan, tiba-tiba saja kekuatan isap datang. Segala sesuatu di mata Xiaoyan dengan cepat memudar. Saat berikutnya, sosoknya sudah kembali ke peran dunia luar. Ketika dia berbalik, dia melihat Zonggu yang sudah menunggunya di sana. Dari kelihatannya Zonggu sudah lama keluar dari gua penciptaan. Senior, kamu sudah lama berada di gua penciptaan. Semua 100 ribu poin kontribusi kita telah habis, ucap Zonggu. Mendengar ini, Xiaoyan mengerti alasan dia dikeluarkan paksa dari gua penciptaan. Namun Xiaoyan tidak menganggapnya aneh. Bagaimanapun waktu yang dia alami di dalamnya tidak dapat diukur. Hanya saja, Xiaoyan masih memiliki empat pil keberuntungan di tangannya yang belum terpakai. Dia tidak tahu apakah kesempatan seperti ini akan datang lagi di masa depan. Auramu sudah menjadi langkah ketiga keabadian kaisar. Sepertinya kamu juga berhasil memahami ilusimu, ucap Xiaoyan. Hehehe, aku benar-benar beruntung. Aku akhirnya dapat memecahkan belenggu ini setelah bertahun-tahun lamanya. Senior, ngomong-ngomongnya Nyonya Yuyan telah memberitahu kita untuk berkumpul. Ucap Zonggu. Berkumpul, tanya Xiaoyan. Ya, itu pasti berhubungan dengan token kuno yang kita beli. Seperti yang dia katakan sebelumnya. Bagi utusan yang membeli token kuno, diharuskan pergi ke gerbang kuno bersama-sama. Dan panggilan ini mungkin sudah waktunya untuk perjalanan tersebut. Ucap Zonggu. Xiaoyan merenung sejenak ketika berbicara tentang gerbang kuno. Apa yang masih membuatnya terkejut adalah, Cimi sebenarnya berasal dari dunia iblis kuno ini. Dan dikatakan bahwa gerbang kuno tersebut bahkan lebih terkait dengan hilangnya klan Cimi. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan pergi bersama dewa iblis, resiko terungkapnya rahasia kita pasti sangat tinggi. Tapi masalah ini benar-benar tidak bisa dihindari. Ucap Zonggu tampak sangat cemas. Terlebih lagi dia merasa bahwa Yuyan sepertinya menyadari sesuatu yang aneh tentang Xiaoyan. Kali ini mereka akan pergi bersama. Dengan jarak sedekat itu, kemungkinan tereksposnya akan semakin besar. Xiaoyan menatang Zonggu dengan wajah tenang. Seolah-olah masalah ini tidak cukup untuk membuatnya khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Dalam hal ini, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Jika kamu menolak pergi, dia akan semakin curiga. Dewa iblis yang bernama Yuyan itu mungkin sudah menyadarinya tentangku. Aku tidak takut. Ayo pergi. Lebih baik, lebih berani. Ucap Xiaoyan. Melihat keberanian Xiaoyan, Zonggu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi selain mematuhinya. Dia hanya bisa setuju dengan segala keputusan Xiaoyan. Segera setelah itu dia memimpin keluar dari platform terbang dan menuju ruto yang ditunjukkan Yuyan. Sejak memasuki dunia iblis kuno, bisa dikatakan bahwa Xiaoyan telah menerima banyak manfaat. Yang pertama adalah, meningkatnya kekuatan sendiri sekaligus kekuatan Klon Yuan Sen. Dan yang kedua adalah, dia berhasil membunuh Raja Rotiansun dari istana surga manusia. Adapun hal-hal berikutnya, Xiaoyan ingin melihat misteri apa yang terkandung di gerbang kuno itu. Sehingga mengharuskan barisan besar untuk memasukinya. Sementara itu, Sin berganti ke gerbang masuk alam pertemuan iblis. Pada saat ini terlihat kompas terbang yang sangat besar tergantung di udara. Sudah ada tujuh atau delapan sosok yang berdiri di kompas ini. Sosok cantik Yuyan dengan postur montok dan seksi sangat mencolok di antara mereka. Pemimpin kompas terbang ini adalah tiga dewa iblis. Mereka adalah Yuyan, Wei Feng, dan Luya berdiri di kedua sisi. Siapa lagi yang belum datang? Ucap dewa iblis Wei Feng yang berdiri di samping Yuyan. Lapor kepada Tuan Wei Feng. Utusan yang belum tiba adalah Sungguh dan Wen Qiang. Jawab salah satu bawahannya. Oh, apa yang terjadi dengan Wen Qiang? Tanya dewa iblis Wei Feng. Wen Qiang keluar dari alam pertemuan iblis untuk berburu. Namun dia sudah menuju ke sini. Menurutku dia akan segera tiba. Ucap dewa iblis Luya yang bertanggung jawab atas utusan Wen Qiang. Lalu bagaimana dengan Zongguh? Orang yang menjadi terkenal akhir-akhir ini. Ucap Wei Feng terus bertanya. Dia menoleh ke arah Yuyan ketika menyebutkan Zongguh. Namun tepat ketika ucapan itu baru saja jatuh, terdengar suara hembusan angin kencang dari luar. Kemudian terlihat empat pelangi panjang mendarat tepat di kompas terbang. Orang yang datang tidak lain adalah Zongguh yang memimpin Xiaoyan dan yang lainnya. Untuk berjaga-jaga, Xiaoyan, Chin Dong Ming, dan Ling Bao semuanya memakai topeng. Alasan utamanya adalah Xiaoyan ingin mencari Ning Yao yang masih hilang. Saat dia melangkah ke kompas terbang, matanya mulai melirik sekitarnya. Benar saja, Ning Yao memang termasuk di antara tokoh-tokoh ini. Namun yang terakhir duduk bersilah di sisi kiri dan menutup matanya rapat-rapat. Salam kepada tiga dewa iblis. Ucap Zongguh menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat. Utusan Zongguh, nama kamu belakangan ini cukup populer. Ku dengar kamu mampu mengalahkan Jin Chang dan membuatnya merasa sangat tertekan. Ucap dewa iblis Luya. Setelah berbicara, dia memandang Zongguh sambil merasakan auranya. Meskipun Zongguh baru saja berhasil menerobos langkah ketiga keabadian Kaisar, bagi para dewa iblis ini kekuatan seperti itu masih terlalu lemah. Setelah itu Luya melihat ketiga budak ilahi yang mengenakan topeng di belakang Zongguh. Alisnya sedikit berkerut, setelah mengetahui bahwa yang terkuat tidak lebih dari bintang tujuh keabadian Kaisar. Menurut rumor yang beredar, budak ilahi Zongguh membunuh langkah ke sembilan keabadian Kaisar. Lalu bisakah langkah ketujuh ini melakukannya? Hmm, ini sangat menarik untuk dipertanyakan. Menurut rumor yang beredar luas itu, bukan hanya budak ilahi utusan Zongguh mampu mengalahkan budak ilahi Jin Chang. Tetapi bahkan membunuh salah satu miliknya yang sudah mencapai langkah ke sembilan. Dan kemudian memperoleh langkah ketujuh dari budak ilahinya. Zongguh, dengan kesenjangan seperti itu, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Ucap lu ya, tampak sangat penasaran. Ini karena dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi dia hanya bisa menanyakannya secara langsung pada Zongguh tentang keaslianya. Xiong merasa tidak berdaya ketika orang itu membicarakan masalah ini. Itu karena Ningyao juga ada di sini. Membicarakan topik ini sama saja menunjukkan pelaku yang membunuh Tian Sun. Ngomong-ngomong itu semua berkat keterdikan dari budak ilahiku. Dengan segala upayanya dia mampu mengecohkan lawan. Dan memberikan serangan fatal pada saat yang tak terduga. Namun meski menang, kemenangan itu juga menyebabkan budak ilahiku menderita banyak kerusakan. Ucap Zongguh tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya dia menghilang nafas yang panjang. Hah, jawaban ini justru membuatku semakin penasaran. Sayang sekali aku tidak melihatnya secara langsung. Yu Yan, kamu ada di sana selama pertempuran berlangsung. Sepertinya kamu harus menceritakan padaku di waktu ruang nanti. Ucap Luya. Luya, kamu terlalu banyak omong kosong seperti biasanya. Dengan mulutmu yang sangat cerabat itu, kamu benar-benar lebih cocok menjadi perempuan. Ucap Yu Yan menegur marah. Heem, apa yang salah untuk membahas hal-hal besar seperti ini? Tapi jika dipikir-pikir, Jin Chang ini benar-benar menerima kerugian besar. Jika tebakanku benar, mengapa tantangan itu terjadi? Itu karena dia sangat terobsesi oleh budak ilahi di tanganmu kan? Ucap Luya menatap Zongguh dan melanjutkan. Utusan Jin Chang dan aku sebenarnya memiliki hubungan yang baik. Tantangan tersebut bisa dikatakan sebagai membandingkan catatan. Sedangkan untuk budak ilahinya itu, dia hanya meminjamkan kepadaku untuk saat ini. Setelah aku kembali, aku akan mengembalikannya ke utusan Jin Chang. Ucap Zongguh menjawab sambil tersenyum. Luya tertawa setelah mendengar ini. Matanya menatap Zongguh dengan penuh arti. Meski kekuatan Zongguh sedikit lebih lemah dibandingkan utusan lainnya, tapi pikirannya tajam. Jawaban seperti itu cukup bijaksana. Adapun Zongguh, dia tidak mengetahui niat asli Luya. Jadi yang terbaik adalah tidak menyombongkan diri untuk menghindari masalah. Luya, sampai kapan kamu terus mengatakan omong kosong seperti ini? Apakah kamu memiliki profesi baru untuk menginterugasi seseorang? Ucap Yuyan tampak marah. Ya, 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 ya. Putusan Zongguh, sekarang kamu bisa duduk di sisi kiri. Ada cukup ruang di sana. Ucap Luya kemudian mengatur agar Zongguh pergi ke sisi lain, tempat Ningyao berada. Pada saat ini Zongguh tidak merasakan niat membunuh apapun datang dari Ningyao. Entah Ningyao menahan amarahnya, atau apakah Ningyao tidak mendengarnya sama sekali. Dia seolah-olah bersikap tidak peduli atas kematian Tian Sun. Di sisi lain, Zongguh tidak menyangka bahwa Ningyao benar-benar muncul di kompas terbang ini. Itu artinya dia juga berpartisipasi menuju gerbang kuno. Hal ini memberi Zongguh kesempatan untuk berurusan dengannya. Tentu saja, jika Zongguh ingin menangani Ningyao, dia masih perlu menyempurnakan beberapa piltian Ling pemencah racun lagi. Hanya saja saat ini dia sudah berada di kompas terbang. Tidak mungkin baginya untuk memurni keramuan tersebut. Dengan kekuatan langkah sembilan Ningyao dan tingkat racun misterius yang sangat kuat itu, Xiaoyan tidak berani mengabaikannya meskipun dia memiliki jantung api. Paling tidak, Xiaoyan harus memiliki metode detoksifikasi sebagai persiapan. Kekuatan tempurnya saat ini lebih berasal dari Konyuan Sen. Sedangkan kelemahan keabadian fisik adalah racun. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak akan gegabah sekalipun hanya tersisa satu raja roh. Yang terbaik adalah mencari peluang bagus dulu sebelum benar-benar mengambil tindakan. Lagipula tidak ada kata terlambat untuk membunuhnya. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.